Kita sidak langsung ke Pasar Banyaran, waktu itu malam-malam, perhabis kita satu mingguan. Waktunya kita bisa menyelesaikan seribu ton sampah yang ada di Pasar Banyaran, dan ini sudah mulai masuk lagi sampah baru, sehingga langkah-langkah selanjutnya adalah yang pertama menertibkan lokasi tersebut, harus betul-betul bisa terintegrasi. Yang kedua, kita sediakan kontainer di wilayah Pasar Banyaran ini khusus, sehingga nanti buangnya ini tidak sembarangan, dan ini bisa dianggap setiap hari, setiap hari kedepannya sehingga nanti akan ditertibuan lagi baik petugas yang dilaksanakan, yang ditugaskan di lapangan, maupun bagaimana langkah-langkah konflik selanjutnya. Nah tentunya saya mau kesadaran dan kerjasama masyarakat Kabupaten Banyaran khusus dan di wilayah Kecamatan Banyaran, jangan sembarangan membuang sampah, karena pada dasarnya kalau sampah sudah bertumpuk, maka berakibat juga patah untuk masyarakat sekitar.